Assalamualaikum, halo Bertemu lagi bersama aku Al-Fatih dan adik aku Yazid Sudah lama ya kita berdua tidak menyapa teman-teman semua Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat Amin Kali ini kita berdua ingin berbagi informasi ilmu pengetahuan Tentang primato terkecil di dunia Hewannya langka loh teman-teman Iya betul teman-teman Karena tidak ada pada kebun binatang umumnya Ayo teman-teman lihat videonya Oh iya sebelum kita lihat videonya Jangan lupa Like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain Agar kita bisa belajar sama-sama tentang hewan langka ini Hewan ini memiliki nama Tarsius Tarsius merupakan primata terkecil di dunia Sekarang jumlah Tarsius sangat terbatas Dan hanya ditemukan di pulau-pulau di Asia Tenggara Di Indonesia ada dua tempat konservasi hewan ini Yaitu di pulau Belitung dan di pulau Sulawesi Nah sekarang kita berdua mau mengajak teman-teman Lihat Tarsius yang ada di pulau apa dek? Belitung Tempatnya ada di wisata alam batu mentas Taman wisata alam batu mentas ini adalah tempat konservasi Edukasi dan juga penelitian untuk hewan Tarsius Tempat ini dibangun tahun 2008 Tarsius dalam bahasa Belitung disebut pelilean Hewan ini sudah ada di Belitung sejak zaman dahulu kala teman-teman Pada awalnya keberadaan Tarsius tidak menjadi sesuatu yang istimewa Dan dianggap biasa-biasa saja Bahkan ada mitos di masyarakat Belitung Yang menganggap Tarsius ini adalah monyet hantu Dan binatang pembawa sial Tapi itu hanya mitos ya teman-teman Ukuran Tarsius hanya sekepalan tangan Dan karena ukurannya ini menjadikan Tarsius sebagai primata terkecil di dunia Fosil tertua hewan Tarsius pernah ditemukan di Cina teman-teman Fosilnya berumur sekitar 55 juta tahun Wow! Masya Allah! Tarsius Belitung baru dikenal di dunia secara resmi pada tanggal 6 Oktober 2008 Ketika telah diregister dalam Red List yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation of Nature Yang disingkat dengan IUCN Tarsius juga tergolong dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931 Dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Populasi Tarsius semakin hari semakin menurun teman-teman Dikarenakan habitat alami mereka yang semakin menghilang Habitat mereka telah berubah menjadi tambang, perkebunan sawit, pemukiman, dan yang lain sebagainya Tarsius adalah binatang monogami yang setia Seumur hidupnya Tarsius hanya memiliki satu pasangan Jika pasangannya mati, maka Tarsius tidak akan mencari pasangan pengganti Hal ini juga yang menjadikan hewan Tarsius menjadi langka Nama Tarsius sendiri diambil dari ciri fisik tubuh mereka yang istimewa Yaitu terdapatnya tulang Tarsial pada tubuh mereka yang memanjang membentuk pergelangan kaki mereka Sehingga mereka dapat melompat sejauh 3 meter dari satu pohon ke pohon lainnya Setiap tangan dan kaki Tarsius memiliki 5 jari yang panjang Jari-jari ini memiliki kuku kecuali jari kedua dan ketiga Yang memiliki cakar dan fungsinya untuk grooming Bagian bawah jari-jari tangan dan kaki Tarsius Terdapat tonjolan atau bantalan tangan Yang memudahkan Tarsius untuk melekat pada berbagai permukaan Saat melompat di tempat yang licin Panjang kakinya lebih panjang daripada tangannya Tubuh Tarsius bulunya berwarna abu-abu Tarsius memiliki ekor yang panjang Tapi tidak berbulu Panjang ekornya sekitar 232 milimeter Tarsius merupakan binatang nocturnal yang banyak hidup di malam hari Yang paling istimewa dari hewan ini adalah matanya yang besar Ukuran matanya lebih besar jika dibandingkan dengan besar otaknya sendiri teman-teman Pupil matanya tidak bisa melirik Sehingga untuk melihat sekitar kepalanya harus berputar Lihat kepala Tarsius bisa berputar 180 derajat Masya Allah Perhatikan telinganya teman-teman Bergerak-gerak Tarsius berkomunikasi dengan suara ultrasonik Jadi ketika telinga mereka bergerak Itu artinya mereka sedang bersuara Atau sedang mendeteksi mangsa Dari Tarsius ini kita dapat mengetahui kekuasaan Allah yang luar biasa Dalam menciptakan makhluknya Masya Allah Nah teman-teman sudah tahu kan tentang hewan Tarsius Yaitu perimata terkecil di dunia Semoga informasinya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati